Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Para pemirsa Rahimani wa rahimah kemallah Kita masuk pada bab yang ke-24 Itu Maja'a fi sihir Pembahasan tentang masalah sihir Sihir secara bahasa maknanya adalah Ma'alatufa wa khafiya sababu Sesuatu yang sangat samar dan tersembunyi Sifat sihir adalah samar tersembunyi Maka digatakan waktu sahur Karena waktu ini waktu yang remang-remang Tidak jelas Gelap kulitnya juga tidak Terang juga belum Samar Para ulama kemudian memberikan definisi Secara syari Secara istilah Sihir adalah Jampi-jampi Jimat-jimat Atau bohol Ini sesuatu yang ditiupkan Yang ditiup oleh manusia Yang kemudian bisa berdampak Sakitnya pada badan seseorang Atau bahkan bisa membuat kematian seseorang Bisa merusak hati, akal, dan badan Sehingga bisa membuat seorang Saling membenci Yang tadinya saling mencintai Atau saling mencintai yang sebelumnya Tidak ada rasa apa-apa Ini diantara dampak daripada sihir Para manusia rahman Rahimah Sihir dimasukkan para ulama Dalam pembahasan Tawahid Karena Sihir ini Perbuatan yang bertentangan dengan Tawahid Merusak Tawahid Atau Mengurangi kesempurnaan Tawahid Sihir Bisa menjadikan pelakunya kafir Atau musyrik Karena dalam sihir ada dua hal Yang manusia lakukan diantaranya Yang pertama Dia meminta bantuan kepada syaitan Sehingga terjadi Penghambaan manusia kepada syaitan Dan ini menyebabkan Mereka menjadi kafir atau musyrik Karena Manusia untuk mendapatkan Bantuan syaitan Mesti manusia Menghambakan diri Kepada syaitan Sehingga syaitan Akan memberikan bantuan kepadanya Yang kedua Dalam sihir ada unsur Meyakini Mengatai perkaraan gaib Sedangkan tidak ada Yang mengatai perkaraan gaib Kecualihannya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka disini letaknya Diantaranya Kenapa para ulama Mengatakan tentang Kufurnya Syihir Selain Berdasarkan dengan ayat Yang dibakulkan oleh para ulama Dalam masalah Pembahasan Tentang syihir ini Ayat-ayat Dan hadith Yang dibakulkan oleh syihir Dalam pembahasan syihir ini Yang pertama Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Walakat alimu Liman istarahu Malau fil akhirati min khalak Sesungguhnya mereka telah mengetahui Orang-orang Yahudi telah mengetahui Laman istarahu Barang siapa yang dia membeli sihir Yang mempelajari sihir Dan mempraktekan sihir Malau fil akhirati min khalak Maka tidak ada bagian-bagiannya Di akhirat kelak Dalam ayat ini Secara utuh Ada beberapa poin Yang para ulama menyebutkan Tentang Kufurnya sihir Yang pertama pada kalimat Wama kafara sulaymanu Walakina syayatina kafaru Yualimunan nasa sihra Sulayman tidak kafir Tapi yang kafir adalah syaitan Yang mengajarkan kepada manusia sihir Mengajarkan Atau mempelajari sihir Adalah kafir Kemudian Perkataan Ya ini Kedua malikat Harud dan Marud Ketika mengajarkan sihir Mengatakan Ini Tidaklah keduanya Mengajarkan sihir Mengajarkan sihir Hingga keduanya mengatakan Ini Fala takfur Janganlah kalian kufur Sehingga mempelajari sihir Adalah bentuk kekafiran Ini dalil pertama Ini dalil pertama Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dibahakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala Tentang Masalah sihir Yang kedua Yang kedua Firman Allah ta'ala Mereka justru mengimani Kepada al-Jipti wa ta'ud Diterangkan para ulama Bahwa al-Jipti As-Sihir Wa ta'ud Syaitan Mereka mengimani Syihir Dan mereka mengimani Syaitan Dan Syihir Sangat erat Syaitannya dengan Syaitan Dan Syaitan Merupakan pendolanya Ta'ud Yang mengajarkan Segala macam Bentuk kesehatan Kepada manusia Yang ketiga Dalil tentang Kufurnya Syihir Atau haramnya Syihir Yaitu Hadis Rasulullah S.A.W Ijtanibu Sabal Mubiqat Jauhkanlah oleh kalian Atau jauh oleh kalian Tujuh hal Yang membinasakan Tujuh hal Yang membinasakan Itu apa Yang pertama As-Sirkumillah Menyekutukan Allah ta'ala Yang kedua As-Sihru Yang ketiga Ini Membunuh jiwa Yang Allah haramkan Kecuali dengan cara yang hak Yang keempat Makan riba Yang kelima Wa'aklumalil yatim Makan harta anak yatim Yang keenam Wa tawali Yawmazzafi Dia lari dari medan Pertampuran Yang ketujuh Ini Waqatful muhsanat Menuduh wanita yang baik-baik Yang tidak tahu menahu Dengan tuduhan zina Ini tujuh Perkara yang membinasakan Membinasakan Di dunia dan di akhirat Di dunia Bisa dijatuhi dengan hukuman-hukuman Atau dosa yang akan membinasakan mereka Dan di akhirat Adab Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa kekal di dalam neraka Bisa adab Yang mereka diadab Walaupun tidak kekal Dalam neraka Tetapi ini adalah Semuanya kebinasaan Syirik Syir Kemudian Membunuh jiwa yang haram Diharamkan oleh agama Kemudian memakan riba Makan harta anak yatim Lari dari peperangan Dan memuduh wanita mu'minan Yang baik-baik Dengan tuduhan zina Satu di antaranya Al-Syir Syir adalah perkara Mubiqat Yang membinasakan manusia Di dunia dan di akhirat Di dunia membuat kerusakan Dan dia terancam dengan hukuman Tukang syir Di akhirat Terancam dengan hukuman nar Bahkan bisa khali dan finar Jika syirnya Syir merupakan kekafiran Kemudian Dibawakan Riwayat yang Marfo Sebagai orang Mengatakan Yaitu Riwayat yang maukuf Hattu syir Dorbatu bisayib Hukuman bagi tukang syir Adalah Mereka Dipanggal Dengan pedang Yang dibunuh Dan Umar ibn Khattab Telah memerintahkan Untuk membunuh Setiap tukang syir Laki-laki Maupun perempuan Hafsah Demikian pula Memerintahkan Untuk dibunuh Tukang syir wanita Dengan demikian Syir Adalah kejahatan Dalam agama ini Yang bisa Merusak Tauhid Atau Akan mengurangi Kesemperan Tauhid Syir ada yang Tahyili Ada yang Menipu mata manusia Wasaharu Tukang syirnya Fir'aun Telah menipu Mata manusia Mensir mata manusia Dan Demikian pula Syir ada yang Hakiki Yang betul-betul Syir Merusak hati Merusak akal Merusak badan Bisa memisahkan Suami istri Atau Menjadikan Saling tidak mencintai Saling mencintai Ini diantara Dampak-dampak Daripada Syir Karena syir merupakan Kebinasaan Dan kancuran Demikian Semoga manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donasi dakwah Yufid Yuk Berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah Dan pendidikan Islam Terima kasih